Dan selanjutnya, tibalah acara puncak yang kita tunggu-tunggu, Orasi dari Presiden kita, Insya Allah, 2004-2009, Bapak Anies Razin Baswela! Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Bogor! Bogor menjadi luar biasa! Masya Allah! Semua yang ada di luar ini saya ingin bertanya! Mengapa dan untuk apa kita bergumpul di sini? Untuk apa yang keras? Sekali lagi! Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Amin! Amin! Jangan bilang amin! Nanti di kotak suara! Nanti di kotak suara nggak ada si angin! Nanti di kotak suara nggak ada si angin! Namanya siapa? Amin! Wakilnya siapa? Amin! Wakilnya siapa? Amin! Amin! Partainya apa? Nih! Dengerin nih! Dengerin! Partainya pengusung ada tiga! Sama pendukung ada empat! Kita sebutin urut abjad ya! Partainya Nasdem PKB PKS Umat! Apa partainya? Masdem PKB PKS Umat! Yang keras! Apa partainya? Masdem PKB PKS Umat! Sekali lagi yang kompak! Nah! Apa nama partainya? Dan PKB PKS Umat! Jadi ibu pas kalian! Mengapa kita berkumpul disini? Bukan sekedar untuk memenuhi gore ini! Bukan sekedar untuk saling bertatap buka! Kita berkumpul disini! Karena kita ingin mengirimkan pesan kepada semua! Bahwa Republik ini membutuhkan perubahan! Dan yang berkumpul disini! Orang-orang yang memperjuangkan perubahan untuk Indonesia! Ada yang bayaran yang disini? Ada yang bayaran disini? Tidak ada yang dibayar datang kesini! Tidak ada yang dibayar datang kesini! Tidak ada yang dibayar datang kesini! Lagi dari sana! Tidak ada yang dibayar datang kesini! Yang ada di tempat ini orang-orang yang penuh semangat Dan semangat itu tidak bisa dibeli Semangat itu tidak bisa dijual Semangat itu berangkat dari hati Berangkat dari keyakinan Berangkat dari kejernihan Insya Allah perjuangan kita Dijekatkan dengan keberhasilan Karena diusung oleh orang-orang ikhlas seperti yang ada di ruangan ini Nah, ibu kakak sekalian Kita ingin melakukan perubahan Supaya Indonesia menjadi tempat ini yang adil, makmur untuk semua Adil, makmur untuk semua Kita ulang sama-sama Apa? Adil Sekali lagi Adil, makmur untuk semua Sekali lagi Adil, makmur untuk semua Jangan sampai yang makmur cuma sebagian Yang merasakan kemakmuran hanya segolongan orang Apakah itu perlu dibiarkan? Ibu-ibu yang disini nih Saya mau tanya ibu-ibu Harga beras kurang atau mahal? Mahal Mahal atau mahal sekali? Pendidikan kurang atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Bagaimana kita lanjutkan? Bagaimana kalau beras mahal kita teruskan? Lapangan pekerjaan sulit kita teruskan? Pupuk sulit kita teruskan? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Tangan-tangan semua, kalornya berapa? Kita menyaksikan beras mahal Tapi petani yang tidak sejahtera Betul Kalau Uangnya Yang harga mahal itu diterima petani Saya yakin ibu-ibu disini ikas Kalau harga mahal diterima petani Masalahnya Kita bayar beras yang mahal Petanahnya jual gabarnya Mereka Terus uangnya kemana? Uangnya kemana? Ada mafia-mafia yang kerja disitu Haruskah mereka dibiarkan? Haruskah mereka dibiarkan? Bolehkah mereka diberantas? Perlunya apa? Melakukan perubahan Perlu kewenangan Tanpa kewenangan Kita cuma bisa protes Kita cuma bisa menuntut Tanpa kewenangan Kita tidak bisa melakukan perubahan Kewenangan itu Kewenangan itu Kewenangan itu Akan ditentukan Pada tanggal 14 Februari besok Tanggal 14 Februari besok Kita diberi kesempatan Untuk menentukan Untuk menentukan Kepada siapa Kewenangan diberikan Saya mau tanya pada ruangan ini Diberikan ke nomor berapa? Diberikan nomor berapa? Supaya terjadi perubahan Tapi Untuk bisa terjadi perubahan Yang memberikan kewenangan Tidak cukup Kalau hanya yang berada di ruangan ini Betul Kita perlu seluruh Bokor bekerja bersama Kita perlu seluruh Jawabat bekerja bersama Kita perlu seluruh Indonesia bekerja bersama Menyerahkan kewenangan Kepada nomor Karena itu Saya ingin tanya pada semua Siapkah berkampanye Untuk nomor satu? Siap 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 Itu artinya Kita harus Kerja keras Sekarang tanggal 22 Januari 22 Januari Kira-kira Tiga minggu lagi Kita akan Kabos Betul? Tiga minggu Kedepan Semua harus Mentargetkan Semua harus Mentargetkan Untuk Bisa Mengajak Sebanyak Banyaknya Yang Belum Memilih Nomor satu Jangan Mengajak Yang Sudah Setuju Kalau Mengajak Yang Sudah Setuju Itu Namanya Berhobah Pada orang Beriman Yang Perlu Kita Ajak Yang Belum Gimana caranya Caranya nih Saya ceritain Caranya Jangan Langsung Diajakin Tapi Dia Kasih Ketanyaan Bu Pak Lapangan Pengerjaan Susah Atau mudah Beras Murah Atau mahal Pendidikan Murah Atau mahal Terus Tanya Mau Diterusin Enggak Kalau Enggak Mau Diterusin Baru Dilan Kalau Mau Perubahan Pilih Nomor Kalau Mau Perubahan Pilih Nomor Ganti Tanya Dulu Begitu Bertanya Saya Yakin Tidak Ada Yang Ingin Beras Maha Tidak Ada Yang Ingin Pekerjaan Sulit Betul Dan Perubahan Yang Kita Ingin Lakukan Adalah Perubahan Untuk Menghadirkan Indonesia Adil Makmur Untuk Karena Itu Kita Menghadapi Tantangan Kalau Membuat Acara Ijin Suka Mendadak Ilang Betul Ya Suka Dengar Kan Tantangan Kita Banyak Karena Mereka Yang Sedang Menikmati Hari Ini Merasa Khawatir Padahal Kami Selalu Bilang Kami Akan Membesarkan Yang Kecil Tanpa Mengecilkan Yang Besar Akan Menguatkan Yang Lemah Tanpa Melemahkan Yang Kuat Betul Jadi Kita Harus Bekerja Bersama Sampai 14 Februari Pada Saat Itu Kita Menentukan Ada 6 Jam Jam 7 Pagi Sampai Jam 1 Siang Siap Menjangkau Semua Sekarang Saya Minta Nyalakan Bukan Nyalakan Lampunya Nyalakan Kameranya Keluarkan Kameranya Balang HP Eh Eh Jangan Balang Duduk Aja Luarin Kamera Bukan Jadi Bediri Duduk 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 Ibu Duduk Ibu Lebih Santai Kalau Duduk 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 Itu siapa Bikin Patun Saya Bacain Dari Kau Asam Manis Asam Sulfat Pilih Anis Yang Paling Tepat Kenapa Pakai Asam Sulfat Nanti Asam Polak Pakainya Nanti Dikirat Pakai Aki Gita Saya Muri Saya Sampai Mana Tadi Oh Nyalain HP Udah Bede Nyalain Loh Hapenya Bukan Lampung HP Kameranya Udah Nyalakan Kameranya Saya Akan Bicara Tolong Direkam Rekaman Ini Nanti Disebari Ya Siap Ya Oh Gini 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 Datanya Silau Lampu yang Itu Lampu yang Itu Silau Kalau Pakai Lampu Yang Jepan Dulu Aja Boleh Gak Boleh Saya Tanya Sama Operator Lampu Coba Tunggu Cinta Lampunya Dikecilin Dulu Yang Kan Gini Tuh Ya Agak Remang Remang Gimana Gitu Ya Yang Depan Lampu Nyalain Aja Biar Kediatan Gini Ya Bisa Sekarang Oh Yang Pada Kalangan Tuh Duduk 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 Ini Pertugas Keamanan Apa Di atas Yang lain Duduk 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 Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 kita bergumpul disini Kita bersama-sama menyatakan ikrah untuk memperjuangkan perubahan Ikrah tadi sudah dibacakan dan kita berkomitmen untuk bekerja bersama Bekerja keras menjangkau semua untuk menghadirkan perubahan Hari ini adalah hari Senin, hari kerja Dan ibu bapak memilih untuk tidak di rumah, tidak di tempat kerja Tapi di tempat pertemuan yang menggalang kekuatan untuk perubahan Ibu dan bapak sekalian bukan penonton perubahan Tapi bergerak perubahan Yang datang disini bukan orang-orang yang berkumpul karena mengharapkan bayaran Yang datang kesini bukan orang-orang yang bisa dibeli Bukan orang-orang yang bisa diperjual berikan Ini adalah pejuang-pejuang yang tak ternilai harganya Rekaman ini menjadi bukti bahwa yang hadir adalah para pejuang perubahan Rekaman ini nanti ibu bapak kirimkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada semua jaring sosial media Pesan perubahan Kita sedang mengikhtiarkan, sedang mengusahakan Indonesia adil makmur untuk semua Kita ingin rumah tangga-rumah tangga bisa menabung lebih banyak Karena biaya hidup lebih kurang Kita ingin anak-anak kita nantinya punya pekerjaan yang layak Karena lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak Kita ingin anak-anak kita dapat pendidikan hingga tuntas Karena pendidikan terjangkau harganya dan berkualitas Itu semua harus diperjuangkan Dan rekaman ini menjadi bukti bahwa ibu bapak sekalian ikut di dalam perjualan ini Kelak kemudian hari Insya Allah semua yang disini diberi umur panjang Diberi umur panjang dan di kemudian hari Ini rekaman ini bisa ibu dan bapak berikan Tunjukkan kepada anak dan cucu ibu bapak sekalian Yang ibu bapak bisa sampaikan Di saat Indonesia di persimpangan jalan Di tahun 2024 Nenekmu, kakekmu bukan sekedar penonton Rekaman ini bukti Nenekmu, kakekmu adalah orang yang berjuang untuk Indonesia Menjadi negeri yang adil dan maklum Biarkan kelah anak cucu ibu sekalian, bapak ibu semua Nanti akan meneruskan perjuangan ibu bapak sekalian Hari ini bapak milik berjuang Nanti anak cucu kita akan terus bekerjaan Berjuangkan sebagaimana orang tuanya dulu Rekaman ini jadi bukti Yang ibu bapak bisa tunjukkan kepada semua Sekaligus ini mengirimkan pesan Kita berjuang bukan untuk satu orang Kita berjuang bukan untuk satu partai Kita berjuang bukan untuk satu koalisi Kita berjuang untuk masa depan bangsa kita secinta Untuk masa depannya bagi kita semua Karena itu ini seperti gerakan Memang balihurnya tidak banyak Tetapi pejuangnya tak terkira banyaknya Betul Dan kita tahu bahwa ini bukan pemilihan foto Untuk dipasang di ruang gelas Ini adalah pemilihan orang Untuk dititipi amanat Mengambil keputusan atas nama Republik Indonesia Karena itu Ya mungkin saja jumlah balihurnya kita sedikit Tapi gagasan kita banyak Ide kita banyak Rekam karya yang ditawarkan untuk Indonesia ada banyak Insya Allah Insya Allah perjuangan ini mendapatkan rela Insya Allah perjuangan diantarkan pada kemenangan Dan perubahan adalah memilih nomor Perubahan pilih nomor Perubahan pilih nomor Rekaman ini menjadi saksi Rekaman ini menjadi bukti Yang Insya Allah ibu bapak akan Dan menjadi bagian dari catatan sejarah kita bersama Boleh disebutin HPnya saya Nah nanti rekaman itu disimpan Didegerin lagi Boleh disebutin Dewa sekalian Kita harus bekerja tuntas sampai 14 Februari Siap memenangkan seperti yang tadi disampaikan Siap Bogor adalah kabupaten Kota dan kabupaten terbesar penduduknya Menang di Bogor Menang di Jawa Barat Menang di Jawa Barat Menang di Indonesia Siap memenangkan Namun yang berapa Namun yang siapa Namun yang siapa Wakilnya siapa Pakilnya siapa Pakilnya siapa Pakilnya siapa Pakil PKP PKS Ibu bapak sekalian Bila kita kerjakan ini serius Insya Allah Kita akan bangga dengan hebat bukit Saling mendoakan Doakan agar kami memanah Doakan agar kami bisa istiqomah Didekatkan dengan ikhlas Dan bisa menjalankan ini sampai tuntas Dan Insya Allah yang bersama kita disini Insya Allah Dimudahkan dalam berjuang Diringankan rezginya Dilipat gandakan Kemudahan dalam urusannya Tapi untuk kerja Pemenangan tidak bisa sendirian Relawan semua Angkat tangannya semua Relawan kita disini Nama relawan ada banyak Tapi tujuannya satu Nama relawan ada banyak Tujuan satu Seragamnya ada banyak Seragamnya beragam Tapi cita-citanya seragam Betul Cita-citanya seragam Kita ingin berubah Temu tangan buat semua Relawan yang ada Bersama kita disini Saya ingin bilang Relawan tidak dibayar Bukan karena Tak bernilai Tapi karena Tak bernilai Ini Ibu bapak semua Perhatikan Saat saya berbicara Semua memperhatikan Semua mendengarkan Keberhasilan acara ini Berhasilan acara ini Bukan cuma ditentukan Sama yang pegang microphone Yang tadi pegang microphone Cuma tiga Betul Cuma tiga Termasuk saya Ini tiga Tapi yang membuat Berhasil bukan itu Yang membuat Berhasil acara ini Adalah Orang-orang yang bekerja Menyiapkan panggung Memasang kursi Menyiapkan lampu Menyiapkan salu Apakah mereka terlihat Di depan panggung Apakah kita tahu Siapa mereka Apakah terlihat Jasanya Terlihat Ya Jasanya Terlihat Tepi orang Tidak terlihat Betul tidak Itulah perjuangan kita Ya yang di depan panggung Anies dan Muhaimi Karena dia yang harus Pegang microphone Tapi yang menentukan Keberhasilan Bukan hanya Anies dan Muhaimi Tapi semua Kelawat dan kader partai Yang bekerja Di dalam layar Di seluruh Indonesia Nih Yang menentukan Bapak Ibu Coba Saya bicara disini Nih Orang paling berkuasa Sekarang Bukan saya Yang paling berkuasa Itu Petugas operator Sound system Kalau petugas operator Sound system Memutuskan Mematikan operator Amplifiernya Masalah ini Selesai Petugas lampu Dia mati lampunya Selesai Betul tidak Betul Begitu mereka Tidak bekerja Selesai Sekarang saya mau tanya Para kader partai Dan perlawan Apakah siap kerja keras Sampai 14 Februari Semuanya disini Siap tidak Niatkan untuk Bekerja keras Sampai 14 Februari Jangan tahu semuanya Dan jangan Berdebat Dengerkan Banyak pertanyaan Banyak pertanyaan Kami yakin Pertanyaannya akan Mengentarkan pada Perubahan Nah kerja Pesawat ini Harus dituapinir Kenapa Turangnya Ada pesawat Berwat ya Ini juga Keliling kita Nggak tahu Yang jalanin di mana Kalau zaman dulu Lebihnya Gak ikut Sekarang kita tahu Jadi Saya secara khusus Semuanya Relawan Dan Kader partai Harus terkoordinir Di Jawa Barat Ketua Tim Pemenangan Daerah Menjadi Kota Kaptennya Komandannya Kepalanya Ketuanya Siap Bekerja bersama Beliau Namanya siapa Namanya siapa Namanya Bapak Haru Suandaru Boleh kita Undang ke depan Pak Haru Suandaru Ketua 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 DPW PKS Sekaligus Ketua TPD Jawa Barat Maju ke depan Yang kedua Saya ingin undang Maju ke depan Ketua DPW Nasdem Dan Sekjen Timnas Bapak Saan Mustafa Kang Saan Maju ke depan Juga Saya ingin undang Maju ke depan Anggota DPR RI DPP PKB Kiai Haji Maman Imanulha Mari Disini juga Ada Bapak Adik Kajar Risman Timnas Dan Pak Henry Yusada Baju ke depan Jadi Sekarang Saya ingin menyapa Ketua PKD Bobon Bapak Deddy Aroza Tentu tangan Bapak Deddy Ketua Harian PKD Bapak Wasto Sarjana Kehutanan Ketua Harian Dokter Fritz Bapak Edwin Juga Yang saya Hormati Dokter Atang Pris Tanto Ketua PKD Kota Bogor Kita Juga Ada Anggota DPR RI Bersama Kita Disini Bapak Habib Fahmi Aleidus Dan Disini Ada Ketua PKS Banten Jakarta Jabar Ban Jabar Namanya Bapak Ahmad Rukya Ketua BPW Ban Jabar Kemudian Bapak Dadang Jailani Ketua Parga Bapak Depan Depan Semuanya Ini Daftar Yang saya Terima Sudah Saya Pakai Nih Semuanya Di Wendang Kedepan Ya Bapak Abusan Mohon Bisa ikut Maju Kedepan Bapak Ibu Sekalian Ini Bapak Kumpul Depan Kita Harus Kerja Bersama Kalau Kita Mau Menang Tidak Cukup Hanya Menang Eksekutif Harus Menang Ladies Lanjut Betul Nih Saya Ceritanya Jakarta Dulu Di Jakarta Pilgub Kita Menang Terus Mau Jual Saham Karena DKI Punya Saham Di Perusahaan Birli Pemerintah Itu Kalau punya Perusahaan Perusahaan Yang bikin Pembangunan Bukan Perusahaan Yang bikin Air Minum Bir Kita Perlunya Air Minum Segar Bukan Air Minum Bikin Atau Pemerintah Malah Punya Saham Di Perusahaan Tau Berapa Nilai Harga Saham Satu Triliun Lebih Gede Itu Bisa Dikakir Buat Bikin Sekolah Bikin Kamar Sakit Betul Bikin Rumah Yating Banyak Bisa Dikerjakan Jadi Kita Mau Jual Semua Persyaratan Sudah Dipenuhi Kecuali Izin Dari DPR Dan Ketua DPR Bukan Bagian Dari Koalisi Kita Tidak Kena Diizinkan Di Block Terus Akhirnya Tidak Bisa Dijual Kalau Kita Ingin Bikin Perubahan Menang Di Pilpres Dan Menang Di Pilek Artanya Apa Nasden PKB PKS Umat Ini Calak Calak DPR RI Boleh Maju Kedepan Ini Calak Calak Kita Mereka Yang Akan Bekerja Siap Memilih Mereka Bantu Campanye Campanye Ya Tentu Ya Karena Kita Tidak Cukup Hanya Menang Di Pilpres Kita Harus Menang Di DPR Pilek Insya Allah Pemenangan Diantarkan Badan Kita Sekali Lagi Nomor Yang Angkat Tangannya Semua Angkat Tangannya Semua Nomor Yang Berapa Namanya Siapa Wakil Siapa Singkatan Apa Partainya Apa Nasden PKB PKS U Sekalian Kalau kita Menang Di Bogor Insya Allah Menang Di Jawa Barat Kalau Menang Di Jawa Barat Insya Allah Menang Di Indonesia Tiga Minggu Lagi Kita Bekerja Insya Allah 14 Februari Jadi Hari Perubahan Indonesia Terima Terima kasih Semuanya Salam Hanya Untuk Luarga Salam Hanya Untuk Tetangga Salam Hanya Untuk Toleka Salam Hanya Untuk Siapapun Yang ditemui Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Tahun Tahun Dan Saatnya Kita Simulasi Pencoblosan Surat-suara Milpres Simulasi Pencoblosan Surat-suara Milpres 2024 24 Ingat Teman-teman Ini Pertama 14 2 Ada Lima Kata Surat-suara Salah Satu Yang Membunyi Presiden Dan Ada Tiga Calon Coblos Nomor Satu Karena Kalau Coblos 2 Juga Dibang Saha Oh Terima kasih Yang Terima 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 Terima